Intro Halo semuanya, kalian tau gak sih? Kalau Indonesia itu adalah salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia Dimana menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2020 ini menyumbang sekitar 70 juta ton sampah Dan sekitar 16 juta tonnya itu sampahnya tidak diolah Lantas kira-kira bagaimana kita bisa mengolah sampah ini Yaitu dengan mengubah sampah-sampah tersebut menjadi eco-enzyme Sebelumnya mungkin teman-teman masih banyak yang belum familiar dengan kata-kata eco-enzyme Nah saya disini akan menjelaskan apa saja itu manfaat dari eco-enzyme Dan apa itu eco-enzyme Eco-enzyme adalah hasil fermentasi dari sampah organik Seperti kulit buah yang dicampur dengan gula merah atau gula tebu atau gula coklat Atau molase juga bisa Itu dicampur lagi dengan air dan didiamkan selama 3 bulan melalui proses fermentasi Dan selama 3 bulan itu cairan dari sampah organik tersebut yang telah dicampurkan akan menjadi eco-enzyme Manfaat eco-enzyme ini ada banyak Seperti pembersih lantai Disinfektan Lalu pencerni air Pencerni udara Dan juga dapat menjadi pupuk untuk tanaman dan buah-buahan Sekarang kita akan memasuki pembuatan eco-enzyme Pembuatan eco-enzyme sendiri itu cukup tricky Nah karena itu kami akan memberikan beberapa tips agar eco-enzyme kalian berhasil Teman-teman bisa mempersiapkan bahannya terlebih dahulu Bahan-bahan yang diperlukan adalah Pertama, sisa sayur dan buah yang tidak diolah minimal 5 jenis Kedua, air Ketiga, gula merah Keempat, wadah yang memiliki penutup Perbandingan antara gula, sisa buah, sayur, dan air adalah 1 banding 3 banding 10 Oke, mari kita mulai proses pembuatan eco-enzyme-nya Di sini saya sudah menyiapkan kulit-kulit buah atau makanan-makanan sisa yang sudah tidak diolah Lalu gula merah Dan juga air Sudah ada 5 jenis buah Ada nas, apel, jeruk, pisang, dan kulitnya wortel Kita campurkan air Secukupnya saja, alias sampai menutupi semua buah-buahannya Lalu disampurkan gula merah Setelah disampurkan gula merah Kita aduk-aduk Sampai semuanya merata Sehingga semuanya lejat dan bergizi Oke, dilanjutkan Baik, langsung saja kita tutup dengan plastik terlin wrap Nah, ini supaya bakteri-bakteri atau hewan-hewan tidak masuk Oke, setelah situ Cairan ini sudah siap untuk difermentasikan selama 3 bulan Selamat mencoba Gimana teman-teman mengenai penjelasan tentang ecoenzyme dan cara pembuatannya? Cukup mudah bukan untuk dilakukan? Nah, bagi kamu yang sudah ngelakuinnya Bisa banget beritahu kami di kolom komen ya Oke, thank you teman-teman See you! Bye! 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 Bye!